Terima kasih. Setibanya di tanah air, para nelayan disambut pengurus Himpunan Nelayan seluruh Indonesia, daerah Sumatera Utara, bersama HNSI Deli Serdang dan Medan. Para nelayan tradisional mengaku terpaksa masuk perairan Malaysia saat cuaca buruk melanda perairan Selat Malaka. Setelah tiga hari memancing ikan angin kencang, memaksa nelayan mengarahkan dua kapal ikan ke perairan Malaysia. Tiga Oktober lalu, mereka ditangkap Agensi Penguat Kuasaan Mariti Malaysia atau APMM, kemudian dibawa ke Pulau Pinang, Malaysia. Ikan hasil memancing sebanyak enam ratus kilogram pun disita petugas. Di sana sama berangkat sekitar dua puluh hari lah, Pak. Dan kami ke sana karena terkena angin kencang, Pak. Kena angin ribut, nganyut-nganyut ke sana, terus patroli, langsung tangkap. Ya, ini pertama kali, Pak, dan sangat trauma. Mendapat laporan adanya nelayan yang ditangkap, pemerintah Malaysia HNSI daerah Sumatera Utara meminta bantuan ke pemangku kepentingan penanganan nelayan. Lewat lobi pemerintah Indonesia ke Malaysia, ke-10 nelayan tradisional pun dipulangkan ke tanah air tanpa proses peradilan di Malaysia. Karena terbukti tidak dengan sengaja memasuki perairan Malaysia untuk mencuri ikan. Dari gelurah Kepala Desa Palusibaji menyampaikan data lengkap, sehingga ini kita sampaikan ke seluruh instansi yang ada, yang terkait dengan perikanan. Antara lain, KKP, Bakamlah, Angkatan Laut, dan Polair. Nah, Alhamdulillah, rupanya rejeki teman-teman nelayan ini bisa kembali, tidak dilakukan proses hukum di Malaysia. Hingga saat ini, HNSI Sumatera Utara mencatat masih ada 20-an nelayan asal Langkat dan Deli Serdang yang masih ditahan di Malaysia. Mereka berharap pemangku kepentingan membantu kepulangan ke tanah air. Agus Supratman, Ayat Sudrajat, Medan, Sumatera Utara.